Halo, kali ini aku mau makeup dengan sentuhan warna pink karena aku lagi pake kaos tie-dye bikinanku sendiri yang dominan warna pink pertama-tama aku pake Mousture Teen dari Joy Lab ini aku pake shade yang happy karena tonenya cocok banget dengan warna kulitku sangat menyatu, gak bikin efek abu-abu oh iya, keunggulan dari Mousture Teen ini adalah mudah banget diaplikasikan mau pake kuas, tangan, ataupun pake beauty blender terus ini tuh tahan dipakai seharian gak nge-crack sama sekali dan gak bikin wajah beruntusan selain itu, gak keliatan efek tebal dan gak berat pas diaplikasikan ke seluruh area wajah ini aku pake tangan aja karena ya emang lebih nyaman sih pas ngebaurin terus efeknya juga glowing kulit tampak lebih sehat dan lebih berkilauan ini aku sengaja nutupin bagian kantong mataku karena kantong mataku cukup besar dan semalam juga begadang jadi efeknya langsung keliatan dan aku pengen tutupin kemudian aku baurkan juga ke area bibir supaya nanti warna lipsticknya juga langsung keluar aslinya karena warna bibirku kan gak pink merona gitu loh jadi beberapa warna lipstick akan berubah kalau misal gak di aplikasiin maustur tin terlebih dahulu pakai maustur tin di bibir juga bikin aplikasi lipsticknya tuh jauh lebih awet dan keliatan lebih natural yaaah 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 selamat menikmati selanjutnya aku mau kunci riasanku pakai bedak dari Pixy bedak ini enggak bikin kulit kita kelihatan berat ataupun enggak bikin wajah kita kelihatan lebih tua pokoknya efeknya jadi lebih ringan dan riasannya juga enggak geser kemana-mana walaupun dipakai aktivitas seharian walaupun sudah keringetan tetap awet dan stay sepanjang hari ini yang aku suka dari perpaduan antara penggunaan monster tin dan bedaknya terus bedaknya juga aku usapkan di bibir supaya nanti warna lipsiknya juga bisa muncul secara lebih nyata selamat menikmati wow mukaku pucat banget selanjutnya aku pakai lipstick dari Emina cream matte yang warnanya pink karena sesuai dengan tema bajuku yang pink merona ini aku baurkan ke seluruh lapisan bibir dan keunggulan dari Emina ini warna-warnanya cerah dan warna-warna anak muda teksturnya juga creamy dan enggak berat sama sekali enggak ngecrack cuman sayangnya ini tuh enggak transfer proof jadi akan belepotan dan berbekas kemana-mana dan enggak begitu awet kita perlu touch up setiap kali makan ataupun minum tapi walaupun enggak touch up masih tersisa stain warnanya apalagi ini kan sebelumnya udah aku pakein bedak sama monster tin jadi warna aslinya tuh masih ada cuman enggak setebel pas pemakaian awal selanjutnya aku menggunakan lip cream ini sebagai blush on karena jauh-jauh lebih ngasih efek natural tinggal kita bikin titik di sepanjang tulang pipi lalu kita tap-tap pake jari untuk ketebalannya tinggal kalian tentukan sendiri dan kalian bisa pilih dengan warna atau shade yang lain ini lucu banget sih pokoknya pake lipstick sebagai blush on karena jauh lebih awet dibandingkan pake blush on yang serbuk atau yang bubuk itu lanjut aku pake highlighter dari master strobing punyanya Maybelline gunanya untuk menonjolkan area-area tertentu misalnya tulang hidung, filtrum, dan dahiku ini harganya juga terbilang murah dan awet pokoknya ini pemakaian 4 bulan juga enggak bakal abis-abis apalagi aku enggak terlalu sering pake dan enggak terlalu banyak pakenya dan efeknya langsung ketara enggak geser sama sekali pas dipakai efeknya juga bikin kulit jauh lebih glowing dan lebih terhighlight area-area tertentu misalnya kita pengen tulang pipi kita keliatan lebih menonjol nah berkat highlighter ini bisa membuat efek bayangan hidung yang jauh lebih mancung nah selanjutnya tinggal kita pake jilbab gampang banget ini aku pakai jilbab segi 4 yang aku bagi 2 menjadi segi 3 dan tinggal kita kalungkan ke belakang leher lalu kita ikat selamat menikmati 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 selamat menikmati